Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aitinglicious dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Hirlia TV yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat teruptured mengenai Ayu Ting Ting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang pertama disini ada kehadiran Mas Dana dan juga keluarga besar dari Mas Dana tentunya yang menjadi sorotan media pemirsa dan kedekatan Ayu Ting Ting pun menjadi sorotan media pada akhirnya mereka juga ternyata masuk nominasi sama dengan selebritis yang lainnya masuk di pasangan bucin tersile dalam program RCTI plus nih pemirsa dimana Ayu Ting Ting ada di urutan nomor kedua yaitu G2 bagi sahabat semua jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana sebagai pasangan terbucin dari si leti pemirsa selain ada Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana di G1 ada Ali dan juga Torik kemudian G3 ada Cintan Laura dan Arya Vasco ada Laura Moneb dan juga Algozali Luna Maya dan Maxmi Buter dan juga Mahalini dan juga Rinski Febiani bagi sahabat semua yuk dukung nih Ayu Ting Ting di G2 jangan lupa hashtagnya ya Silead World 2024 G2 nih dilansir langsung dari Patroli Ayu Ting 92 pasukan Ayu Dana yang kemarin pada heboh pada buffer berjamaah dan pada bahagia tentunya jangan lupa vote pasangan idola kita vote dengan komen dengan format vote Silead World 2024 G2 di akun resminya di official RCTI selain vote komen jangan lupa juga untuk vote melalui aplikasi RCTI plus pokoknya reverse semuanya jangan lupa pilih dengan cara HealthTech Silead World 2024 G2 kita dukung bersama-sama pemirsa kemudian juga ternyata baru beberapa menit banyak banget nih ya yang sudah memberikan votenya untuk Ayu semoga Ayu menjadi juara dan juga Mas Dana ya amin dan ternyata Ayu Ting Ting juga masuk nih ada dua nominasi selain pasangan terbucin ternyata Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana masuk lagi di kategori lain ya pemirsa wah wah keberuntungan yang sangat luar biasa untuk Ayu dan Dana tahun ini ya banyak sekali produser Dana juga para elemen nih tentunya di pertelevisian yang merilik keadaan dan juga kebahagiaan Ayu dan juga Mas Dana dan nominasi yang kedua yaitu momen tersilet pemirsa disini ada empat kategori dan Ayu Mas Dana masuk ke nominasi ketiga nih F3 bagian sahabat semua jangan lupa vote Ayu Ting Ting ya pilih Ayu dengan cara hashtagnya F4 jangan lupa komennya ya di akun resminya Silet World 2024 Alhamdulillah masuk dua nominasi tahun ini couple 2024 jangan lupa vote kesayangan kita semua ya pemirsa itulah kegiatan Ayu Ting Ting ya yang akan hadir nih bersama Mas Dana di Silet World 2024 semoga deh Ayu dan juga Mas Dana masuk nominasinya amin ya robal alamin dan ada kegiatan yang sangat super luar biasa juga dimana disini Ayu Ting Ting ternyata menemani sang bunda dan juga sang calon ayah mertua serta ibu pergi kondangan hari ini wah sudah bisa dibawa kemana-mana nih ya Neng Ayu sama juga ayah dan juga mama Ayu Ting wah serasa memang sudah jadi menantu idaman banget sehat selalu untuk Ayu dengan busana yang sangat khas Ayu Ting Ting mendampingi ayah dan juga sang calon merah tua untuk menghadiri salah satu pesta perkawinan dari sahabatnya dilaksin dari I Love ya Masya Allah yang sekarang sudah punya dua ibu dan dua ayah terlihat sangat bahagia banget dan disini juga terlihat Ayu Ting Ting menggunakan kerudung yang senada dengan baju sang calon besan ya udah akrab banget sepertinya sehat selalu untuk Neng Ayu semoga apapun yang dicita-citakan dapat dirabulkan Allah selain bareng dengan sang calon besan ternyata Ayu juga dikelilingi oleh adik kakak dan juga saudara-saudara dari Mas Dana wah semuanya komplit banget sudah sepertinya merestui hubungan Ayu dan juga Mas Dana Langgeng sampai hari HD Amin masih selanjutnya yang tak kalah heboh dimana disini ada peristiwa yang tak disangka dan tak diduga-duga sampai hari ini masih viral dimana-mana dimana Ki Kesa Putri menyebut nama Ayu Ting Ting dihadapan Raffi dan juga Nagita Slavina sontak saja hal tersebut menjadi gunjingan bagi para haters dan juga para fans Ayu Ting Ting dan tak lama kemudian fans Ayu memberanikan diri untuk memberikan komentarnya kepada Ki Kesa Putri dan langsung dijawab secara pribadi oleh Ki Kesa Putri untuk kita semua dimana disini percakapan mereka berdua bertuliskan Queen Depok udah ya guys mungkin dari kalian ada beberapa yang kecewa sama tingkah Kiki tapi mungkin dia kali ini hilap aja gak bermaksud menyakitin teh Ayu pure personal kerja tapi hanya salah sikon saja semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat Kiki agar lebih hati-hati lagi buat bertindak dia juga udah menyesal dan meminta maaf langsung sama teh Ayu hubungan persahabatan mereka baik-baik aja Mimina pernah lihat Kiki juga pernah bela teh Ayu di suatu acara jadi insya Allah Kiki beneran gak ada niat buat teh Ayu dihujat silahkan kalian kalian mau kritik Kiki sahabat putri tapi tetap tahu jaga batasan ya sahabat semua kita boleh kecewa namun disini Kak Kiki sudah meminta maaf kepada kita semua siap makasih ya jujur aku gak peduli kalau aku dihujat tulis Kiki tapi aku sesali karena teh Ayu ikut dihujat gara-gara video yang dipotong-potong ini aku juga udah langsung telepon teh Ayu dan minta maaf gara-gara ini teh Ayu jadi dihujat padahal sama sekali maksud menyakiti hati karena skrip pantun itu dari awal emang udah ada tapi karena situasi dan kondisi jadinya dikait-kaitkan sampaikan salam maaf untuk semua fans teh Ayu ya tulis Kiki ini kepada salah satu fans yang memang bener-bener meminta maaf atas kejadian yang sudah terjadi namun di sisi lain banyak sekali fans yang kecewa karena tingkah Kiki yang sembrono dan disini menjelaskan bahwa itu adalah skrip yang sudah dituliskan oleh para friends yang memang sebagai pemegang utama di acara tersebut semoga ini menjadi pelajaran untuk Kiki dan kita semua agar lebih berhati-hati untuk memilih teman dan berhati-hati untuk berbicara bahkan mengungkapkan sesuatu nih pemirsa dan dari postingan permintaan maaf tersebut banyak para fans yang lega atas permintaan maaf yang Kiki lakukan dari Fadillah Alhamdulillah langgang terus persahabatan kalian ya teh Ayu dan Kiki aku percaya kalian berdua orang baik min thank you udah share juga disini dengan ini kita tahu kalau Kak Kiki setidaknya juga sayang banget sama teh Ayu semoga setelah pembelajaran ini Kak Kiki juga bisa lebih berhati-hati lagi karena ini sebagai fans teh kadang suka sakit hati kalau ada masalah khas pele banget jadi dihujatan buat teh Ayu kita tahu banget perjuangan teh sampai saat ini kita cuma mau melihat teh bahagia udah itu aja kok min bilang juga sama teh Ayu dan Kak Kiki semoga persahabatan kalian bisa bertahan erat min berarti yang punya acara juga tahu dong mereka menikmati pura-pura melonga pura-pura gak kenal taunya sudah ada catatanya sebelum acara dimulai dari foto profil 7 menit yang lalu nih pemirsa dan banyak yang berasumsi bahwa yang memiliki script memang sudah mempunyai ancang-ancang nih dan semoga saja konflik yang terjadi antara fans Ayu dan juga Kiki Sabutri bisa segera terselesaikan amin dan disini juga ada status terbaru nih yang dituliskan oleh Nurra Gerustami dimana disini bertuliskan kalau cuma bicara BIO pun bisa atau pandai bicara dengan hashtag senyum dan terjungkil nih kepalanya wah ini menyinggung siapa nih BIO juga bisa bicara nih katanya ya bukan hanya manusia yang bisa berbicara jadi intinya jadi manusia jangan asal bicara nih karena buru pun bisa bicara ya bisa aja nih Kak Nurra Gerustami sehat selalu deh ya amin ya robal alamin oke semoga terhibur dan mimpin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buahmatullahi wabarakatuh Ini bubur Madura-nya, Masya Allah, enak banget Kaling suka sama Jermadu Ini bubur Madura-nya Bersih 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 Makan Bersih 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 Terima kasih.